Baik, Pak Ali, Bapak Ibu sekalian, Prof. Kindul, Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom. Saya mohon maaf nggak sempat menyapa satu-satu, karena ada 193 orang. Jadi nanti habis waktunya untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jelas, mudah-mudahan ini puasa hari ke-8, ya kalau nggak salah ya. Kalau hitung-hitungan mau menjelangkan lebaran, kita selalu ingat aja ya. Jadi mudah-mudahan puasa kita datang dengan Allah yang berpuasa. Bagi Bapak Ibu yang tidak berpuasa, semoga bisa membelajari hikmah hari puasa. Bapak Ibu sekalian, izin saya langsung share, ini ya mas ya. Saya mohon dikasih akses untuk share screen, Pak Ali, biar ada terangka. Karena beberapa kali kami kemenko-perkenemian, khususnya deputi pangan dan agribisnis. Dan saya mewakilkan Ibu deputi di level 2, diskusi terkait dengan jagung. Partner utama saya adalah Pak Direktur Serialia dari Desen Tanaman Pangan. Kemudian Pak Gatut juga, Pak Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Kemudian juga Pak Direktur Perbenihannya juga. Kemudian beberapa stakeholder yang di luar kementerian pertanian, BPS, kemudian Perdagangan, Perindustrian. Kemudian Prof. Inul juga menjadi mentor utama kami. Dan kami juga sudah sempat kontak-kontakan dengan beberapa stakeholder di luar Jakarta. Antara lain di Lampung, kemudian juga beberapa akademisi. Tapi yang jelas, hari ini Pak Ali, Bapak Ibu sekalian, kita melakukan kembali brainstorming kenapa harga jagung sering bikin bingung. Nah, itu kalimatnya bagus, Mas Ali. Harga jagung sering bikin bingung. Kalau melambung tinggi kan jadi eng sama i. Baik, saya akan share screen. Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Ibu Deputi tadi sudah confirm mau hadir. Tetapi tabrakan dengan rapat komunitas sekarang dan beliau harus memimpin. Jadi yaudahlah kita berbagi. Yang penting nanti rekomendasi tindak lanjutnya yang harus kita share bareng-bareng. Jadi apa, menjadi pemikiran kita bersama. Sesuai dengan tuisi kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat beberapa konteks jagung, yang pertama adalah bahwasannya penanaman jagung itu sangat memperhatikan musim, Pak Ali, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau kemarin Prof. Bungaran Saragih itu mengatakan petani, nelayan, sama pengepun itu adalah entrepreneur sejati. Karena mereka feelnya itu sudah jalan secara auto. Kapan menanam, kapan menjaring ikan, kapan memanen dan sebagainya. Nah, kadang-kadang dari government, dari peneliti, dari akademisi, dari NGO itu yang harus lebih banyak mendengarkan mereka. Karena sebenarnya mereka sudah punya insting yang secara alami sudah berjalan sedemikian lama. Tetapi, kehadiran kita semua adalah untuk meng-improve yang sudah baik dari petani secara auto. Itu bisa didigitalisasi, kemudian yang kita baik kita perbaiki. Tapi paling tidak, kita harus mendengarkan juga insting alami dari para petani kebunan dan lain-lain itu. Kemudian, rantai pasar jagung masih panjang. Ini saya juga sudah berbicara dengan teman-teman di Jentera Taman Ampangan dan di perdagangan, Mas Ali, Pak Ibu sekalian. Bagaimana middleman-middleman yang belum bisa kita eliminir ini kita register saja. Jadi, mereka kita rangkul menjadi bagian logistik tapi bisa ter-trace dengan baik. Bisa terlacak dengan baik. Sehingga kalau ada bottleneck itu, pemerintah dalam hal ini yang setiap ultimate, setiap order utamanya, bisa langsung ketahuan bottleneck itu di mana. Karena bottleneck itulah yang menjadi salah satu pemicu kenaikan harga dan ada permainan di sana. Kemudian, kenaikan harga jagung internasional pada Oktober 2020 sampai April 2021 itu sekitar 26 persen ini juga bikin shock ya. Terutama para bapak-ibu yang rekan-rekan kita yang di industri ternak pasti akan terpukul dengan kondisi ini. Kemudian, kebutuhan jagung per bulan relatif sama sehingga harga turun ketika pasokannya lebih dan harganya ketika pasokan berkurang. Perlu dilumuskan mengenai semua pengolah stok. Jadi, kami nanti akan berdiskusi dengan Bulog, Pak Ali, bapak-ibu sekalian, Prof. Ilul mohon dikasih tausiahnya, bagaimana Bulog bisa lebih berperang terhadap mekanisme lalu lintas perjagungan ini. Sehingga tidak hanya beras saja yang ada KPSH-nya, tapi jika bisa jagung juga mendapatkan kanal seperti itu. Sehingga bisa lebih banyak pemerintah itu mengendalikan harganya. Kemudian, yang kedua, belum ada mekanisme cadangan jagung pemerintah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwasannya bagaimana Bulog punya peran. Karena Bulog menjadi plat merah operaturnya pemerintah, sehingga kami berharap Bulog menjadi pemerintah utama dalam konteks menciptakan mekanisme cadangan jagung pemerintah. Jangan kita ada kerawanan-kerawanan, bisa dilakukan seperti beras KPSH, operasi pasar, dan sebagainya. Bapak-Ibu sekalian, kalau ini kita melihat perkembangan harga jagung di KPSH dan internasional, memang yang biru itu Indonesia, memang di atas yang lainnya. Dan kalau yang paling bawah itu di Argentina, karena memang mereka perutusan besar. Jadi, kita bisa memiliki. Sebenarnya, kalau melihat situasi perbisnisan itu, ketika harga itu yang penting stabil, tidak naik secara ekstrim dan terus secara ekstrim. Jadi, untuk membuat RAP itu bisa lebih mudah. Tapi, Bapak-Ibu, ini adalah fakta yang harus kita kawal bersama-sama bagaimana nanti ada. Jadi, saya pikir Mas Ali ini adalah menjadi festival gagasan bagaimana para Bapak-Ibu, sesuai dengan kursi masing-masing, memberikan kontribusi pemikiran. Nah, mana yang paling efektif, nanti bisa kita implementasikan. Kemudian, kalau kita melihat proposa, ketersediaan jagung, pipilan kering, Bapak-Ibu sekalian, ini juga sebenarnya kalau di April May itu sudah ada warning ya. Perkiraan naraca bulanan, sudah ada warning, minus 265349 dan di May 2896. Jadi, memang ini harus butuh effort yang luar biasa, terutama untuk daerah sentra jagung. Jadi, kami kemarin sempat diskusi di Lampung sama Pak Gatut, Pak Dirut, Pak Dir, Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Setanah Pangan. Di Lampung itu salah satu kasusnya adalah para petani itu ketika melihat harga jagung turun, mereka men-split 50% lah hanya untuk ditanami badi. Setelah akhir-akhir ini harga naik, baru mereka melakukan, mengalami penyesalan. Nah, apa prototipe, culture, kemudian attitude para petani ini yang harus kita kawal bersama-sama, Prof, mohon maaf, mohon saran Bapak-Ibu sekalian. Karena mereka akan mengikuti alur yang seharusnya jangan selalu diikuti. Menanamlah saat murah dan memetik harga pantas pada saat harga itu memang naik secara wajar. Tapi kan tidak pada saat harga naik pada nanam dan pada saat panam berlimpah harga terpukul-pukul. Dan ini sebenarnya untuk seluruh komoditas. Ini menjadi PR kami Bapak-Ibu sekalian semua. Bagaimana kita mengedukasi attitude petani, pekebunelayan untuk istiqomah, konsisten. Jadi tidak mudah untuk tiba-tiba lahan jagung ditanamin, padi, dan sebaliknya. Jadi itu akan menjadikan sirkulasi harga itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bapak-Ibu sekalian, kalau ini nanti biar Pak Dirjen Syedra yang bisa mengeksplore lebih banyak, bahwasannya memang kalau harga naik, harga turun, itu ada beberapa regulasi, ada beberapa koridor yang harus dipenuhi ketika kadar air 35 persen harganya seperti apa, 15 persen juga seperti apa. Jadi memang ini juga menjadikan pemerintah, terutama COVID-19, untuk mengedukasi bagaimana petani juga bisa memproduksi hasil panennya itu sesuai dengan kadar air yang dipersarankan. Dan juga sebenarnya kemarin di Lampung adalah good newsnya itu para petani sudah bisa memproduksi jagung dan mengelola pasca panennya itu dengan aflatoksinya itu bisa diminimalisir. Nah ini bagus, karena ini bagus untuk industri dan untuk bahkan mungkin untuk ekspor ya, misal gitu. Tapi paling tidak kalau para petani itu diedukasi dengan cara dan yang baik dengan bahasa mereka bisa kok di Lampung itu. Jadi mereka bisa memproduksi dengan tata kelola sampai pasca panen itu bisa meminimalisir kadar air pampasoksinya. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ah ini pernah kami diskusikan dengan beberapa stakeholder di perjagungan, termasuk stakeholder pertama adalah di Jantaran Amanpangan. Kalau bisa, kita nanti Mas Ali memitigasi adanya sistem resi gudang. Karena kan di satu sisi ada yang sudah siap panen, tapi tanam musuh hujan atau harga sedang jatuh, sehingga kalau dengan sistem resi gudang kan bisa ditunda jual. Tapi dengan tidak mengurangi kuantiti, tetapi dengan mempertahankan kualitasnya. Mungkin kita ada, saya khusus Mas Ali ya, bicara masalah tadi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ada enam pemikiran yang nanti mohon masukkan dari Bapak-Ibu sekalian. Dan optimalisasi pengawasan untuk memastikan implementasi perbenaran nomor 10 jutaan 2020, nanti mohon Pak Dirjen Selendera yang mengeksplor lebih tajam atau mungkin memokil beliau. Yang kedua, memperhatikan kondisi produksi dan tatanya gajah jagung yang berfariasi di setiap daerah. Pengantar gajah jagung perlu ditakai suami wilayah oleh masing-masing penduduk daerah, karena mereka yang paling tahu bagaimana situasi pergerakan harga inovasi di area A dan B itu kan berbeda. Sehingga nggak bisa di-flat seluruh Indonesia dari Saban sampai Mirobe. Yang ketiga, dengan asosiasi petani industri, Prof. Jagung perlu dilakukan untuk mendorong komitmen peningkatan produksi. Nah, Mas Ali, kita perlu mendorong adanya pemitraan, adanya off-taker. Sehingga para petani itu juga menanam sesuai dengan standar perusahaan. Tetapi perusahaan juga komitmen untuk membeli, sehingga saling sama komitmen. Jangan ada selikuh di antara kita. Yang petani setelah di-assist, setelah panen, dijual ke tetangga, kan nggak bagus juga. Yang industri-nya tidak aware, tapi hanya ingin, nggak mau tahu. Yang penting pada saat mereka ingin butuh untuk bahan bakunya, mereka baru mencari ke petani. Ini kan itu nggak mau. Nggak baik. Tapi kalau sudah ada off-taker, ada pemintaan, ada komitmen, insya Allah bisa menjadi salah satu solusi. Bukan solusi semuanya, tapi menjadi salah satu solusi bagaimana harga caput itu, stabilitas harganya tidak ekstrim naik. Kemudian yang keempat, pengaturan pola tanam untuk menjamin stabilitas pasokan jagung, dari harga tinggi ekstrim, kemudian juga pasokan berkurang pada saat tidak musim panen. Nah, ini juga tadi sudah saya sampaikan bagaimana menjaga atitude para petani. Itu butuh penampingan kita semua. Yang kelima, dukungan peningkatan produksi dan perkelas melalui penyediaan PPN KUR, kejadian peningkung dan pupuk. Nah, ini sebenarnya sudah bagus untuk KUR-nya. Tetapi, kan tidak, Pak Ali, kita harus tetap, nanti kalau ada perbankan di sini, terutama yang dari Himbara, mohon mereka memberikan informasi bagaimana aksesibilitas para petani jagung ini untuk mengakseskan ini. Apakah ada masalah atau bagaimana? Target dari Himbara itu berapa? Dan teriaksasi berapa? Busu untuk merita jagung. Mas Ali, nanti kalau ada perwakilan dari perbankan, mohon dikasih kesempatan untuk memberikan informasinya. Keenam adalah, pengembangan pilot proyek proyek jagung rendah apal toksin. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, di Lampung bisa, di lain daerah harusnya bisa. Pak Ali, sementara mungkin pengantar saya seperti itu, mohon nanti diskusi ini bisa lebih banyak menjaring gagasan-gagasan kreativitas, inovasi-inovasi, karena bagaimanapun jagung adalah menjadi salah satu anganan kita. Thank you, Pak Ali, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.